PSEC sudah menghubungi federasi sepak bola Argentina Akankah laga persahabatan Indonesia kontra Argentina terwujud? Hasil sarasehan, PSEC akan gelar turnamen untuk klub Liga 2 dan Liga 3 Luis Mia bicara peluang David Dasilva raih gelar topscorer muslim ini Sempat dirumorkan ke Persib Bandung Zee Valente akhirnya resmi perpanjang kontrak dengan skuad baju hijau Dramatis, Roby Darwish jadi pahlawan kemenangan Persib atas Dewa United sore tadi Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir Sudah hubungi Federasi Sepak Bola Argentina Lantas, apakah timnas Indonesia bakal resmi hadapi timnas Argentina di FIFA Match Day Juni 2023 mendatang? Untuk diketahui, Erick Thohir mengaku sudah menghubungi beberapa federasi sepak bola dari negara lain Termasuk AFA Akan tetapi, Erick Thohir menyebutkan hal itu merupakan upaya penjajakan kerjasama Antara PSSI dengan sejumlah federasi sepak bola tersebut Kendati demikian, Menteri BUMNI itu memastikan sampai saat ini Baru timnas Palestina yang akan melakoni pertandingan dengan timnas Indonesia Di FIFA Match Day Juni 2023 Untuk diketahui, Squad Garuda akan melawan Burundi pada tanggal 25 dan 28 Maret 2023 Sedangkan, melawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 mendatang Banyak sekali yang sudah kami bahas seperti bertemu Arab Saudi dan Argentina Kami banyak diskusi Sepertinya sudah ada formula kerjasama dengan Jepang, Australia, dan AFC Sudah diumumkan Palestina 14 Juni Akhir Juni ada lagi lawan Belum bisa diumumkan Belum deal Yang pasti ada pembicaraan dengan 3-4 negara Seperti kami ketahui, FIFA Match Day ini sampai akhir tahun Akan tetapi, kalau belum ada hitam di atas putih Kami tidak mau umumkan Jelas Eric Thohir Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan Pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan AFA Pendekatan itu untuk mengelar FIFA Match Day dengan timnas Indonesia Pak Ketum PSSI Eric Thohir berkomunikasi kepada beberapa federasi Dengan mengundang mungkin FIFA Match Day pada Juni Itu ada timnas Palestina Dan yang sedang diusahakan adalah Argentina Akan tetapi, ini masih rencana mendatangkan Argentina Jelas Zainuddin Amali Sebagai tambahan informasi, Argentina sendiri menempati ranking kedua FIFA Sementara timnas Indonesia berada di posisi ke-151 peringkat dunia Di sisi lain, dengan pernyataan Eric Thohir Belum bisa dipastikan apakah timnas Indonesia Benar-benar akan menghadapi Argentina di FIFA Match Day pada bulan Juni 2023 mendatang Ketua Umum PSSI Eric Thohir menyinggung soal format kompetisi yang akan digunakan pada Liga 2 dan Liga 3 musim depan Kompetisi Liga 2 dan Liga 3 terpaksa dihentikan imbas tragedi kanjuruan Oktober tahun lalu Kondisi tersebut menuai protes dari para pemain yang berkiprah di dua kasta Liga Indonesia tersebut Sebagaimana hasil sarasihan sepak bola nasional yang antara PSSI dan para stakeholder di Surabaya 4 Maret 2023 Anggota eksko PSSI Arya Sinulinga menyebut Para kontestan meminta musim baru Sebagai gantinya, PSSI berencana menggelar turnamen pramusim Juni mendatang Ketua Umum PSSI Eric Thohir juga telah memikirkan format untuk Liga 2 musim depan Ia bersama para stakeholder terkait kembali menggelar sarasihan jilid 2 pada minggu 19 Maret 2023 PSSI berupaya untuk memulai kembali ekosistem bisnis di Liga 2 Rencananya, setelah piala dunia usia 20, kompetisi Liga 1 akan kembali bergulir Secara bersamaan akan ada turnamen pramusim untuk tim-tim Liga 2 dan Liga 3 Nantinya kompetisi Liga 1 akan selesai lebih awal dibandingkan Liga 2 dan Liga 3 Di saat Liga 1 rampung, Liga 2 diprediksi sudah memasuki babak gugur Sehingga dari segi sponsor, Liga 2 diharapkan bisa lebih berkembang dengan adanya sistem tersebut Yang pasti untuk jangka pendek Kita akan melakukan turnamen Liga 2 dan Liga 3 di bulan Juni sampai September atau Oktober Ketika Liga 1 mulai Ini untuk menanggapi isu pemain menganggur, wasit dan pelatih menganggur Ini kami lakukan terobosan dengan adanya turnamen Liga 2 dan 3 Jadi ini benar-benar setelah piala dunia usia 20 Langsung kita ada kompetisi Liga 1 dan turnamen Liga 2 dan 3 Lalu ada lagi kompetisi di bulan November atau Oktober Jelas Eric Tohe Pelatih Persib Bandung Luismia Aspas Buka Suara terkait peluang David Dasilva untuk mendapatkan gelar individu Sebagai top skor di ajang Liga 1 2022 Menurut Luismia, David Dasilva memiliki peluang besar untuk mendapatkan gelar tersebut Karena Persib akan memberikan dukungan penuh Luismia mengaku senang karena David Dasilva sukses menambah pundi-pundi golnya Di laga terakhir kontra persebayar Sehingga hal itu dapat menjaga peluang penyerang asal Brazil tersebut Meregular individu di musim ini Pria asal Spanyol itu berharap David Dasilva dapat melewati musim ini dengan baik Ditambah lagi Persib akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung langkah David Dasilva Dalam meregular individu di musim ini Namun tetap saja ia menegaskan Persib akan berkonsentrasi penuh terhadap timnya Apalagi Persib memiliki misi besar untuk meraih kemenangan di sisa laga Liga 1 Rencananya untuk terus memberi motivasi bagi tim Kini David memiliki kesempatan untuk menjadi top scorer Dan pada laga terakhir juga dia mencetakul bagi tim Tapi target dari tim adalah sama Yang terpenting ialah main dengan tim Untuk pertanyaan soal David Tentunya diharapkan dia bisa melalui musim dengan bagus Dan juga diharapkan bisa menjadi top scorer Tentunya itu harus mendapat dukungan dari rekan setim Dan jika David tidak bisa mencetakul Maka harus ada dorongan dari rekan-rekan setim Seperti bertahan dengan bagus Dan melakukan serangan balik Sehingga David bisa nyaman bermain di posisinya Bisa saja tim mendorong David untuk menjadi top scorer Tapi yang terpenting mereka bekerja sebagai satu tim Baru setelah itu bisa memikirkan top scorer Jelas Luis Mia Sempat dirumorkan merapat ke Persibandung Pemain asing persebaya asal Portugal Ze Valente Akhirnya ikuti jejak rekan setimnya Shou Yamamoto Untuk memperpanjang masa baktinya Untuk klub kebanggaan kota Surabaya Kabar tersebut dikonfirmasi dari unggahan dari akun Instagram Resmi milik klub Persebaya pada minggu kemarin Ze Valente resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya Hingga tahun 2025 Nama Ze Valente sendiri menyusul sosok Shou Yamamoto Yang sudah memperpanjang kontrak terlebih dahulu Shou Yamamoto sudah resmi memperpanjang kontraknya Sampai tahun 2025 Pada 14 Maret lalu Perpanjang kontrak eks pemain PSL Sleman tersebut Bisa dikatakan sebagai wujud janji Yang telah diucapkan Anji Santoso beberapa waktu lalu Ze Valente bisa dibilang berhasil mengisi kekosongan pemain asing Menggantikan sosok Igor Vidal Yang gagal bersinar di putaran pertama Ze Valente didatangkan manajemen Persebaya dari PSL Sleman Pada bursa transfer paru musim Liga 1 2022 Ze Valente sukses tampil cemerlang untuk tim kebanggaan kota Surabaya sejauh ini Pemain asing asal Portugal tersebut berhasil menciptakan 3 gol dan 6 asing Persib Bandung mengalahkan Dewa United 2-1 dalam lanjutan Liga 1 musim ini Tambahan 3 poin membuat skuad Asuhan Luismia secara matematis masih berpeluang menjadi juara Bermain di Stadion Pakansari Bogor Persib membuka keunggulan di menit ke-12 Kerjasama Ciro Alves dan David Dasilva berujung umpan cerdik kepada Mark Antony Clark Yang bergerak masuk ke kotak penalti Dewa United Dengan satu tembakan trokur gelandang timnas Indonesia tersebut membobol gawang Dewa United Yang dijaga oleh Muhammad Natsib Persib Bandung memimpin 1-0 Keunggulan tersebut sirna pada menit ke-35 Risto Mitreski mencatatkan namanya di papan skor Usai memanfaatkan umpan terobosan Majid Osman Tembakan bek asal Makedonia Utara itu melesat masuk ke sudut kanan gawang Persib Yang dijaga Teja Pakuala Skor 1-1 bertahan hingga turun minum Pada babak kedua Dewa United langsung kehilangan Friendisha Putra Yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-46 Ia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning pada babak pertama Unggul jumlah pemain Persib berupaya mengurung pertahanan Dewa United Jero Alves sampai David Da Silva mencoba memberikan tekanan Untuk lini pertahanan Dewa United Namun karena epiknya penampilan Dede Nasir Membuat banyak peluang emas kuat Persib Bandung berakhir sia-sia Baru pada menit ke-75 Persib akhirnya mencetak gol kedua Roby Darwis menggiring bola masuk ke kotak penalti Lepas dari penjagaan dua pemain Lalu melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang Yang gagal dihalau Dede Nasir Kuan rumah unggul 2-1 Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga usai Dengan kemenangan ini Persib naik kerutan kedua kelasemen sementara Dengan 56 poin dari 29 laga Sedangkan Dewa United Ada di posisi ke-15 Dengan koleksi 33 poin dari 31 pertandingan Terima kasih telah menonton!